Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 100. Nah, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita. Dan buat kalian semua yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskin, meluncur. Kinan berkata, sungguh kekuatan yang kuat. Kalau pola ini diaktifkan, itu akan menyebabkan kerusakan besar. Sekali lagi setelah menerima tanda tersebut, Kinan pun memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada senior disaster Martial God. Setelah itu, Martial Serendepiti pun mengajak Kinan untuk segera pergi. Ternyata, Martial Serendepiti membawa Kinan ke lantai pertama pavilion Martial Serendepiti. Kinan kemudian bertanya, Senior, bisakah Anda memberitahuku rahasia benua Changlan sekarang? Di sini, Higher Sword God pun berkata, tidak sekarang. Kinan pun sangat terkejut. Ternyata, di tempat tersebut ada Magical Higher Sword God. Magical Higher Sword God lalu berkata kepada Kinan, Kamu, hanya setengah Martial Monarch sekarang. Semua orang termasuk orang dari 8.000 tahun yang lalu, harus bersumpah ketika mereka mencapai realm Martial Monarch. Jika mereka memberitahu siapapun yang belum mencapai realm Martial Monarch, mereka akan menderita konsekuensi besar. Dewa pedang rambut ajaib melangkah maju dan menjelaskan. Rambut ajaib, mengapa kau datang tiba-tiba? Kupikir kau sudah menyebutkan bahwa Kinan belum cukup layak untukmu. Pemuda misterius dari Martial Serendepiti Vapilion berkata dengan seringai, Dia, memang dia sebelumnya tidak layak, tapi sekarang aku harus mengatakan bahwa aku cukup terkesan. Aku akan menyesuaikan rencanaku juga. Dewa pedang rambut ajaib berkata dengan jujur tanpa sedikitpun rasa malu. Senior pemimpin aliansi, apakah kamu tahu cara apapun untuk memicu tribulasi? Kinan mengucapkan tanda dan bertanya. Dikarenakan sebelumnya, Kinan telah gagal memancing tribulasi. Dikarenakan, God Ranking dan Monat Ranking telah mengubah aturan kultivasi. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan cara lain. Ada dua cara. Dewa pedang rambut ajaib melirik Kinan sambil menyeringai. Pertama, bunuh sejuta kultivator untuk membuat surga dan bumi marah, sehingga memicu petir tribulasi. Atau kedua, pergilah ke tanah terlarang ketujuh, di Dao Origin Heavenly Mountain. Kamu akan menemukan tempat rahasia, di mana kamu tidak akan diganggu oleh Monat Ranking, God Ranking, dan South Heaven Gate. Setelah kamu sampai di sana, kamu dapat berkomunikasi dengan surga dan bumi untuk memicu petir tribulasi untuk mencapai ranah Martial Monat. Namun, tidak seperti altar pembasmi yang salir, alam serendepiti bela diri, hutan bencana buru, dan laut kuno, sembilan kata yang masih mencari penggantinya. Ia telah menghilang dari benua selama beberapa ribu tahun. Ucap Dewa Pedang Rambut Ajaib. Aku sarankan, kau sebaiknya memilih opsi pertama. Ini cukup sederhana. Tanah Suci, Langit Selatan telah merekrut banyak murid dari benua tengah. Dengan kultivasi kau, kamu dapat dengan mudah membunuh 300 ribu dari sana. Dan untuk sisanya, kamu dapat membunuh para murid dari faksi lain. Kamu juga dapat menuju ke benua tengah atau empat benua lainnya. Namun, Kinan di sini pun memilih cara kedua. Walaupun cara pertama lebih mudah. Tapi, cara pertama sama saja dengan pembantaian. Kinan lalu bertanya kembali, bagaimana cara aku mencari Heavenly Origin Daumontain? Kamu tidak perlu melakukan pencarian. Aku punya cara untuk membiarkan Daum Origin Heavenly Montain muncul kembali. Namun, kamu tahu betapa berbahayanya itu? Aku tahu, tapi tidak apa-apa. Dia jelas menyadari bahwa bahaya yang disebut Dewa Pedang Rambut Sihir sangat mengancam nyawa. Jika Daum Origin Heavenly Montain yang telah menghilang selama ribuan tahun muncul kembali, tiga faksi besar kawasan terlarang, delapan suku kuno, dan otoritas yang bersembunyi pasti akan menuju ke sana. Tidak hanya Kinan harus menghadapi musuh-musuhnya, berita tentang mencapai ranah Martial Monat sendiri pasti akan menyebar ke seluruh wilayah setengah dewa atau bahkan seluruh benua Changlan. Ketika itu terjadi, peringkat raja, peringkat dewa, dan pihak berwenang akan menangkap mereka. Tapi bagi Kinan, semua itu hanya sebuah rintangan kecil yang tidak perlu untuk ditakuti. Baiklah, aku akan mencari Daum Origin Heavenly Montain sendiri. Ini akan muncul kembali setengah tahun dari sekarang. Kinan mulai saat ini, dan seterusnya, aku akan menawarkan bantuan penuh kepadamu. Kamu dapat menghubungiku kapan saja menggunakan lencana ini. Sang pedang rambut ajaib mengganggu, matanya berkilau saat dia menyerahkan lencana. Setelah memberikan lencana tersebut kepada Kinan, sang pedang rambut ajaib pun izin pamit meninggalkan Kinan. Singkat cerita, hanya tinggal Kinan dan senior Martial Serendepiti saja yang tersisa. Kinan, kamu tidak boleh mengekspos dirimu dalam setengah tahun ke depan. Peringkat raja, dewa rengking, dan gerbang selatan surga, pasti saling curiga satu sama lain. Tetapi, mereka tidak akan mencurigai kau untuk saat ini. Namun, jika kamu terbuka, mereka pasti akan menemukan kebenaran, dan itu akan sangat merepotkan. Pemuda misterius dari Martial Serendepiti Fafiliun berkata dengan ekspresi tegas, Aku tahu, tapi senior, apakah peringkat raja dan dewa, dan gerbang langit selatan saling bermusuhan? Tanya Kinan, setelah mengganggu. Hmm, untuk saat ini, mereka bermusuhan satu sama lain. Jika tidak, penua changlan akan mengalami bencana nyata, jawab dari senior misterius itu. Bencana yang nyata, senior, saya menyadari kekuatan gerbang selatan heaven. Tapi bagaimana dengan kultivasi peringkat raja dan dewa ranking? Kinan mengungkapkan keraguannya. Karena, God Ranking dan Mount Ad Ranking mampu mengubah aturan kultivasi. Karena, mengubah aturan kultivasi bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa bela diri. Rahasia tentang peringkat raja, peringkat dewa, dan gerbang langit selatan. Perang 15.000 tahun yang lalu, dan perang 8.000 tahun yang lalu, aku tidak diizinkan untuk mengatakan apapun tentang ini kepada amu. Kau akan tahu semuanya setelah kau mencapai Martial Mount Ad Rilem. Pria muda dari pavilion Martial Serendepiti ragu-ragu saat dia menatap tajam ke arahinan. Tapi, aku bisa memberitahumu satu hal. 15.000 tahun yang lalu, atau di dunia lain, atau bahkan di atas sembilan surga, roh bela diri tidak diperlukan untuk kultivasi. Kamu tidak akan memerlukan horoskop raja, atau horoskop dewa, untuk menjadi bela diri raja, atau dewa bili perang. Martial spirit tidak diperlukan untuk berkultivasi di sini, di benua Changlan 15.000 tahun yang lalu. Tanya Kinan. Hati Kinan bergiding, dan matanya melebar. Dunia ini lebih gelap dari yang kamu dan aku bisa bayangkan. Baik itu peringkat dewa, dan peringkat raja, atau orang-orang dari gerbang langit selatan. Mereka telah menyegel nasib banyak orang hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Benua Changlan telah ada selama 30.000 tahun yang lalu. Banyak talenta hebat telah mencoba segala macam cara sebelumnya. Namun, hanya 8.000 tahun yang lalu, ada seseorang yang bebas dari sangkar. Pria muda dari pavilion Martial Serenipiti berkata dengan mata berkilau, hanya wanita di cermin tembaga yang bebas. Yaitu M. Fresh Payu. Mendengar jika hanya M. Fresh Payu yang bebas, Kinan sedikit terkejut. Yang sangat mengejutkannya, ternyata wanita misterius di cermin tembaga di dalam tubuh Kinan itu jauh lebih kuat dari yang Kinan bayangkan. Lalu, senior misterius Serenipiti pun memberitahu Kinan tentang kristal kematian Chiangbilan. Kinan, kristal kematian Chiangbilan sekarang mengambang di void. Hanya saat kau berhasil mencapai ranah Martial Monarch, kau bisa menggunakan kekuatan untuk membantunya bangkit kembali. Aku akan membantumu mengambil kristal kematiannya, dan tugasmu adalah memanfaatkan kesempatan untuk berhasil dalam Dao Origin Heavenly Mountain. Aku akan mengandalkanmu, dan aku akan melakukan yang terbaik, jawab Kinan. Oh, aku hampir lupa menyebutkan. Di distrik yang lebih rendah dari benua timur, binatang buas Martial Progenitorilum dengan garis keturunan yang cukup luar biasa mengunjungi ayahmu. Dia memberi ayahmu dan klienmu beberapa hadiah berharga. Pria muda itu berkata, ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Kinan sedikit kejut, tapi dia langsung menyadari jika binatang itu adalah pasti Longhu. Siapa yang mengira kultifasi Longhu telah mencapai puncak ranah Martial Progenitor. Kemudian di sini, pemuda misterius pavilion Serendipity bertanya kembali kepada Kinan, apakah kamu berencana untuk berkunjung kepada ayahmu? Dia sangat meridukanmu. Tidak, belum waktunya aku pergi kepada ayahku. Namun senior, waktuku di sini mungkin telah habis. Maka aku akan segera pergi. Kinan menggelengkan kepalanya. Dia membawa tinjunya bersama dan meninggalkan pavilion Serendipity. Sekarang, masih bukan waktunya, ucap Kinan sambil pergi. Singkat cerita, Kinan telah kembali ke hutan bencana terburuk. Sudah waktunya untuk kembali ke istana aliansi Antihaven untuk meminta konvensasi. Kinan bergumam dengan seringai dingin. Beberapa hari yang lalu, dalam perjalanannya ke hutan bencana terburuk dari aliansi Antihaven, ia telah disergap oleh Raja Beladiri dari Sukurroh Mati, Babi Gila Raja Guntur, Raja Beladiri Nanjian, dan yang lainnya. Lebih dari 10 Martial Monarch secara total, dia tidak bisa percaya itu hanya kebetulan belaka. Itu pasti pengaturan oleh ilusionis Martial Monarch dan krunya. Dengan tatapan penuh amarah, Kinan berniat akan membalas dendam terhadap pemimpin Aula Ilusionis. Sedangkan di istana Antihaven sendiri, terlihat pemimpin Aula Ilusionis tampak pecat. Salah satu temannya pun bertanya, Ilusionis Martial Monarch, mengapa kau panik? Apa yang salah? Aku baru saja menerima informasi terbaru. Dua hari yang lalu, Kinan mengaktifkan talismen Sivan Luminary Sword untuk menemukan aliansi Antihaven, yang berarti dia masih hidup, kata ilusionis Martial Monarch dengan wajah pucat. Dia belum mati. Martial Monarch mingkong, dan Martial Monarch rontian terkejut. Mungkin Kinan sudah mati dan seseorang dari Sivan Secret Ground mengaktifkan jimat pedang tujuh toko, kata Martial Monarch rontian, saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. Hmm, itu sangat mungkin juga. The Illusionis Martial Monarch dan Martial Monarch mata mingkong berkilau. Di masa lalu, ketika para murid dari aliansi anti-surga terbunuh, Sivan Secret Ground akan mengaktifkan talismen Sivan Luminary Sword untuk menemukan aliansi anti-heaven, sehingga mereka dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar. Suara itu berkata, Sobat, aku minta maaf. Aku sudah mengecewakanmu. Sebuah suara dingin bergema di aula. Sebuah sosok muncul di pintu masuk istana anti-heaven, entah dari mana. Dan itu tidak lain adalah Kinan. Sontak mereka bertiga pun menjadi terkejut. Kinan! Raja Beladiri Ilusionis, Raja Beladiri Mingkong, dan Raja Beladiri Rongtian Bergidik. Aku harus mengatakan, aku benar-benar terkesan dengan komplotanmu. Jika aku tidak cukup beruntung, mungkin aku sudah menjadi mayat sekarang, dan tidak ada yang akan tahu kebenarannya. Kinan menatap trio itu saat dia melangkah maju dengan wajah tanpa ekspresi sambil mengucapkan kata-kata dengan nada dingin. Aura luar biasa meledak dari tubuh Kinan ini. Wakil Ketua Aula Kinan, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saat kamu pergi dari istana anti-heaven, kami juga pergi ke suatu tempat. The Illusionis Marty Al-Muhrad dengan cepat menenangkan pikirannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, si botak, di sini yang tidak merasakan aura kehadiran Kinan pun bergumam. Aku bahkan tidak bisa melihat melalui aura bocah ini. Mungkinkah dia jadi lebih kuat? Marty Almon Art Wanita lalu berkata, Ngomong-ngomong, apakah ada bedanya? Bahkan jika kau tahu yang sebenarnya, kau tidak punya bukti. Kau tidak bisa melakukan apa-apa kepada kami. Dan, tanpa basa-basi, Kinan pun langsung mengeluarkan aura kekuatannya. Banyak bacot. Aku sudah tidak tahan lagi dengan kalian bertiga. Sebuah tebasan pedang pun dilancarkan oleh Kinan kepada pemimpin Aula Illusionis. Sambil menahan serangan dari Kinan, pemimpin Aula Illusionis berkata dengan mengeluarkan keringat, Kinan, kekerasan dilarang di aliansi Anti-Heaven. Kau berani terang-terangan melanggar aturan. Sudah kukatakan, aku sudah tidak tahan lagi kepada kalian, para bajingan licik. Selama ini aku diam, tapi kalian terus saja mencari gara-gara kepada aku. Maka rasakanlah ini, ucap Kinan dengan amarah yang sudah memuncap. Terlihat kekuatan Kinan yang saat ini sudah tidak bisa diremehkan lagi. Bahkan pemimpin Aula Illusionis hampir kewalahan menahan serangan Kinan ini. Kekuatan bocah ini benar-benar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Gumam pemimpin Aula Illusionis, Martial Monat pun yang melihat jika Kinan tidak bisa dihentikan oleh kata-kata, lalu mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang Kinan. Kinan, kau secara terang-terangan menyerang di istana Anti-Heaven yang bertentangan dengan aturan aliansi. Maka, menyerahlah. Jika kau tidak menyerah, maka jangan salahkan kami karena telah menindasmu, ucap Martial Monat wanita itu. Sebuah serangan naga api pun dilancarkan kepada Kinan. Namun, dengan mudah Kinan berhasil menghindari serangan tersebut, sambil meroncat. Seperti, serangan itu sangat lambat bagi Kinan. Jika kau bisa menindasku, maka lakukanlah, ucap Kinan. Serangan tersebut yang dilancarkan oleh Martial Monat wanita pun mengakibatkan sebuah ledakan dan menimbulkan gumpalan asap yang tebal. Pemimpin Aula Ilusionis pun mencoba menghindari serangan api naga tersebut agar tidak mengenainya. Namun, tiba-tiba, Kinan telah muncul di balik asap putih dan telah bersiap dengan tendangannya. Pemimpin Aula Ilusionis tidak menyangka jika pergerakan Kinan akan sangat cepat, sehingga bahkan ia tidak mengetahuinya. Tendangan Kinan pun langsung mengenai tubuh pemimpin Aula Ilusionis yang membuat Sang Aula Ilusionis harus tersungkur ke depan. Belum sempat ia memalingkan wajahnya, pedang Kinan sudah berada di belakang kepalanya dan telah siap menebas kepala Sang Martial Ilusionis. Namun, ketika Kinan akan menebaskan pedangnya, sebuah suara pun terdengar. Kinan, hentikan! Bunyi dari suara tersebut ternyata orang yang menghentikan Kinan Kinan tidak lain adalah Senior Sun and Moon. Tentu saja, jika orang itu yang menghentikan Kinan, Kinan pun meneruti perintahnya. Dewa Pedang Senior Kinan menyerang kita entah dari mana, mencoba membunuh kita. Dia tidak menghormati aturan aliansi anti-heaven, ucap pemimpin Aula Ilusionis. Kinan, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Dewa Matahari dan Pedang Bulan bertanya dengan nada yang tidak menyenangkan. Dewa Pedang Senior, ini memang salahku karena melanggar aturan aliansi anti-heaven. Aku sangat mengakuinya. Namun, alasan utama aku melakukannya adalah karena mereka mengekspos lokasiku, yang mengakibatkan lebih dari 10 raja beladiri berusaha memburuku. Kata Kinan dengan ekspresi tenang. Dewa Pedang, kita tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Kinan ini. Setelah Kinan meninggalkan aliansi anti-heaven, kita juga pergi. Selain itu, diburu oleh lebih dari 10 raja beladiri. Apakah itu mungkin? Kinan ini sangat idiot. Dia jelas berbohong. Jika ada lebih dari 10 raja beladiri memburunya, apakah dia masih hidup sekarang? Ucap dari Marty Almond atau Wanita. Memang ada lebih dari 10 raja beladiri karena aku adalah orang yang mengawalnya ke hutan bencana Richard. Dewa Matahari dan Pedang Bulan berkata dengan tenang. Anda? Apakah Anda mengawalnya? Senyum di wajah trio itu membeku. Mata mereka terbuka lebar. Wajah mereka seketika pucat. Mereka tidak pernah mengira Dewa Pedang Matahari dan Bulan yang terkenal ini akan secara pribadi mengantar Kinan ke hutan bencana terburu. Tidak mungkin. Kita tidak akan pernah bisa mengakuinya. Ketiganya mengambil nafas dalam-dalam. Baiklah, jangan berpikir untuk mencoba meyakinkanku. Aku juga tidak punya bukti. Tetapi, kita semua sangat sadar akan kebenarannya. Aku tidak akan memberi kau hukuman mati. Tetapi, harus ada hukuman. Kinan, apa yang ingin kamu lakukan? Dewa Matahari dan Pedang Bulan berkata dengan tenang. Dewa Pedang Senior benar. Jika kamu meminum secangkir anggur ini, maka aku tidak akan menyebutkannya lebih jauh. Tentu saja, anggur itu mengandung kultifasiku. Kinan mengangguk mengikuti gerakan tiga cangkir anggur ajaib muncul di depan trio tersebut. Masing-masing memiliki kehendaki yang kuat, yang tampak mirip dengan anggur ajaib biasa. Jika mereka memilih untuk meminum anggur tersebut, kemungkinan besar mereka akan terluka parah selama setengah tahun dan akan membutuhkan sejumlah besar bahan untuk mengobati luka-luka mereka. Namun, sebelum Dewa Matahari Pedang Bulan bisa menghentikan mereka, mereka dengan sangat percaya diri menganggap remeh anggur tersebut. Hanya minum anggur saja, sudah cukup. Maka kita akan menerimanya. Ilusionis Martial Monar, Maltial Monat Rongtian, dan Martial Monat Mingkong berseru dengan gembira. Mereka tidak pernah berpikir bisa menyelesaikan masalah ini dengan hanya minum secangkir anggur. Karena masih meremehkan Kinan, Kinan pun meminta mereka agar segera meminum anggur tersebut. Pemimpin Aula Ilusionis benar-benar meremehkan Kinan Sambil mengenggam cangkir anggur tersebut, pemimpin Aula Ilusionis berniat akan membalaskan perlakuan Kinan suatu hari nanti. Sambil meminum secangkir anggur itu di dalam hatinya, Sang Aula Ilusionis dirinya bertekad. Jika ketika Senior Sword and Moon sedang tidak menjaga Kinan, maka dia berniat akan membunuh Kinan. Namun, tiba-tiba setelah secangkir anggur itu habis, pemimpin Aula Ilusionis merasakan kehendak kultivasi yang sangat kuat yang terkandung di dalam anggur tersebut. Tubuhnya mulai gemetaran, karena tidak kuat menahan kehendak kultivasi Kinan. Dan dalam serentak, mereka bertiga pun langsung muntah darah, karena luka dalam yang mereka alami, karena meminum anggur yang bercampur dengan kehendak kultivasi Kinan. Kinan, apakah kau sudah mengetahui ini? Ucap dari pemimpin Aula Ilusionis yang terduduk lemas di lantai. Aku tidak punya bukti. Jadi, anggap ini peringatan kecil. Jika kalian berani menjebakku lagi, aku akan membunuh kalian lain kali tanpa peduli tentang fakta bahwa kita berasal dari faksi yang sama. Kinan menatap trio itu dengan tatapan dingin dan niat membunuh yang luar biasa. Kau! Ucap dari Martial Monatwanita. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah berani meminum anggur tersebut. Sungguh menyebalkan, pergi dan rawat lukamu. Dewa Matahari dan Pedang Bulan mengerutkan kening ketika dia mendengar tangisan penderitaan. Dia melambaikan tangannya dan memanggil tiga niat pedang yang merangkum sosok trio tersebut, lalu memindahkan mereka. Meskipun kau belum sepenuhnya mencapai ranah Martial Monat, kau akhirnya menginjakan kaki di tingkat menjadi otoritas benua Changlan. Gulungan ini berisi nama 2500 Martial Monat pada God Ranking dan informasi mendasar tentang mereka. Dewa Matahari dan Pedang Bulan berkata dengan tenang sambil memberikan gulungan tersebut. Kinan kemudian bertanya, Kunci apa ini? Kinan memeriksa dengan mata kirinya dan segera pergi. Kemudian di sini Senior Sun and Moon berkata lagi kepada Kinan, Begitu kamu telah memperbaiki kunci itu, kamu akan dapat memasuki ruang dewa musuh. Aku tidak akan menjelaskan rincinya kepadamu, karena kau akan menemukan mereka di dalam gulungan itu. Gulungan tersebut memiliki sebuah informasi yang ingin kamu butuhkan tentang ruang dewa yang muskil. Singkatnya, kau harus berkultivasi dengan rajin dalam setengah tahun yang tersisa, yang ada memiliki sebelum sepenuhnya mencapai ranah Martial Monat untuk mempersiapkan ranah Martial Dewa terlebih dahulu, kata Dewa Matahari dan Pedang Bulan. Kontes horoskop dewa berlangsung sekitar 500 tahun. 492 tahun telah berlalu senjak kontes horoskop Gadrahim. Jadi, aku memperkirakan yang berikutnya akan berlangsung dalam 8 hingga 10 tahun ke depan. Sedangkan untukmu, dalam setengah tahun, ucap Dewa Matahari Pedang Bulan kembali kepada Kinan. Kinan pun berterima kasih kepada senior Dewa Matahari Pedang Bulan, karena selalu membantunya. Singkat cerita, Kinan pun telah berada di kediamannya. Sambil melihat gulungan berwarna hijau itu, Kinan pun berniat melihat siapa saja orang-orang yang telah masuk ke dalam God Ranking. Martial Monat Rongtian, peringkat 2480, seorang murid Dewa Pedang Rambut Ajaib. Surceress Martial Monat, peringkat 2481, seorang murid inti dari Tanah Suci Jedlek. Ilusionis Martial Monat, peringkat 2396. Namun, setelah melihat itu, Kinan tidak mendapati seniornya, yaitu Tangkisan berada di dalam daftar God Ranking, yang membuatnya bertanya-tanya, Hah, mengapa aku tidak bisa melihat nama-nama Kaisar Naga dan Tangkisan? Selain itu, peringkat berhenti di peringkat ke-11. Tidak ada informasi tentang peringkat 10 besar. Kinan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Oh, ada dua baris lain di sini. Peringkat 10 Martial Monat dan Genius Martial Monat Ranking. Kinan terkejut, dia tidak pernah berpikir Ranking Dewa akan memiliki peringkat lain di dalamnya. Menarik, mari kita lihat Ranking 10 besar Martial Monat. Peringkat Genius Martial Monat berisi nama-nama Martial Monat yang hanya mencapai ranah Martial Monat dalam seribu tahun terakhir dan sangat berbakat. Hanya ada 50 tempat di peringkat tersebut. Mereka yang jatuh akan digantikan oleh kultifator lain. Di dalam 10 besar, ada nama Pertama, Seng Tianjing, Rana Martial Monat lapisan keempat. Kedua, Zhuang Jidao, Rana Martial Monat lapisan keempat. Ketiga, Sung Qingning, lapisan ketiga Martial Monat. Dan yang lainnya. Sedangkan, nama-nama 50 Martial Monat terdaftar secara berurutan. Di antara mereka, Tangkisan berada di peringkat ke-16. Sementara, Ao Chang Tian berada di peringkat 40. Kultimasi mereka berdua di ranah Martial Monat lapisan kedua. Sepertinya, Saudara Tangkisan juga memiliki beberapa pertemuan yang beruntung setelah datang ke wilayah setengah dewa. Kultifasinya telah meningkat secara signifikan. Di sisi lain, Seng Tianjing, Yuang Jidao, dan So Qingning ini benar-benar mengesankan. Ia hanya memiliki sudah dua bulan sejak berakhirnya Martial Horoscope Contest. Namun, mereka telah mencapai lapisan ketiga dan keempat dari ranah Martial Monat. Api mulai meletus di mata Kinan. Darahnya mulai memanas dengan kecepatan yang stabil. Kinan pun mulai bersilah dengan aura yang sangat kuat. Ia berkata di dalam hatinya, Kalau begitu, aku juga perlu berkultifasi dengan baik. Jadi, aku bisa bertarung dengan para ahli di masa depan. Setelah berkata seperti itu, Kinan pun mengeluarkan lebih banyak aura energi di dalam kultifasi dan kembali bergumam. Aku akan memasuki up terus God Space sekarang. Kalau aku bisa memperoleh 999 up terus God Space di up terus God Space. Di masa depan, saat aku berpartisipasi di kontes God Horoscope, Aku bisa langsung menarik God Horoscope untuk mencapai ranah Martial God. Singkat cerita, Kinan pun telah berada di up terus God Space, kota kuno Taia. Di sini, Kinan menyamar kembali menjadi Duan King yang memakai topeng agar identitasnya tidak ketahuan. Kinan bergumam, Sepertinya, selama aku memasuki up terus God Space, penampilan dan kultifasiku tertutup secara otomatis yang sangat cocok untukku sekarang. Di sini, ada seorang tetua yang berkata, Sudah sebulan kontesnya berakhir, tapi kau baru kesini sekarang. Kinan pun terkejut mendengar suara tetua tersebut. Kinan kemudian menoleh ke arah si tetua dan bertanya, Siapa kau? Tetua itu kemudian menjawab rasa penasaran Kinan, Kau bisa memanggilku Pak Tua Taia. Aku adalah senjata spirit kuno kota ini. Aku bertanggung jawab untuk membimbing Martial Moatat yang baru saja dipromosikan. Tentu saja, kau bisa menggunakan up terus God Peace untuk bertungkar barang denganku. Setelah berkata seperti itu, Pak Tua itu lalu memperlihatkan sebuah lencana dan berkata kembali, Ini adalah lencana identitasmu. Pikirkan sebuah nama. Kinan pun kemudian memegang lencana tersebut dan mengucapkan terima kasih. Lalu Kinan memasukkan energi kepada lencana tersebut dan mengukir namanya sebagai Duan King. Tetua itu pun kemudian mengeluarkan sebuah gulungan berwarna hijau dan berkata kembali, Gulungan ini memungkinkanmu untuk melihat Taia Ranking yang diberi peringkat menurut jumlah up terus God Peace yang dimiliki setiap orang. Batas waktunya adalah sehari sebelum kontes God Horoscope. Siapapun yang memiliki up terus God Peace, paling banyak akan menerima hadiah misterius dari kota kuno Taia. Namun, satu up terus God Peace akan dikonsumsi setiap kali kau melihatnya. Ucap orang tersebut, Kinan pun bergumam sambil dengan ekspresi konyol. Kau benar-benar tidak berusaha sama sekali untuk mengumpulkan semua up terus God Peace, ucap Kinan. Ketua itu kemudian berkata lagi untuk mengingatkan Kinan. Tapi, terakhir. Tapi tidak kalah penting. Up terus God Peace dipisahkan menjadi alam surga dan alam bumi. Di alam surga ada lebih banyak up terus God Peace. Tapi ada banyak ahli antara Martial Monart lapisan ke-6 dan puncak Martial Monart. Kalau kau masuk tanpa izin ke dalam, kau mungkin akan dibunuh.